Intro Haleluya Selamat sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya Yaitu berjudul Perjumpaan dengan Tuhan Menyelesaikan segala masalah dalam hidup kita Perjumpaan dengan Tuhan Menyelesaikan segala masalah dalam hidup kita Termasuk dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini Yaitu pandemi Corona ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Kita melihat, kita belajar daripada firman Tuhan Bahwa yang namanya kehidupan manusia Tidak pernah jauh dari masalah Selalu Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu Akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya Tuhan ingin senantiasa kita mengalami perjumpaan dengan Dia Dia ingin sekali melihat anak-anak yang bersekutu dengan Dia Karena itulah yang terjadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Dan Tuhan menempatkan mereka di satu taman yang indah Yaitu Taman Eden Dan mereka hidup di Taman Eden itu Dan firman Tuhan katakan di dalam kejadian pasal 3 Setiap hari Tuhan turun dari surga Tuhan berjalan-jalan bersama dengan mereka Tuhan bergandengan pangan bersama dengan mereka Dan masalah tidak ada di dalam kehidupan mereka pada saat itu Semua yang baik yang terjadi dalam kehidupan mereka Dan mereka menikmati kehidupan seperti di surga Di muka bumi ini Itulah kehendak Tuhan bagi kita semuanya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Tetapi kita tahu Bapak Iblis tidak senang dengan semua ini Karena dia sangat cemburu dengan manusia Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan alam Saudara diciptakan berbeda dengan semua ciptaan yang lain Engkau bukan dari makhluk kerat Engkau bukan produk-produk evolusi Tetapi engkau diciptakan Tuhan dengan cara yang spesial Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Engkau segambar dan serupa dengan alam Tuhan memiliki visi dalam kehidupanmu Tuhan memberikan kepadamu tugas mandat yang luar biasa Di dalam kejadian pasal 1 ayat 28 Tuhan bilang beranak cuculah bertambah banyak penuhilah bumi Dan Iblis merusak semuanya itu Yang mengacaukan semua rencana Tuhan itu Sehingga manusia keluar dari Taman Eden Manusia harus dengan susah payah mencari nafkahnya Manusia dengan susah payah harus bisa melahirkan dengan kesakitan yang penuh Dan inilah yang menjadi makanan manusia sehari-hari Masalah demi masalah Tantangan demi tantangan Yang dilatang dalam kehidupan manusia Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari Yang ada di hati Tuhan Adalah bagaimana Anakku Ciptaanku Yang segambar dan serupa dengan aku Hidup dalam damai sejahtera Hidup dalam kehidupan yang berperimpahan Itulah gendam Tuhan Itu sebabnya Tuhan berulang kali ingin memulihkan hubungan itu Memulihkan hubungan itu Dia menyatakan dirinya kepada banyak orang dengan cara yang unik Dengan cara yang spesial Saya mau lihat membawa kita kepada kejadian pasal yang ke-12 Ketika Tuhan memanggil Abraham Tuhan katakan Abraham keluar dari rumah orang tuamu Abraham keluar dari kampung halamanu Abraham keluar dari negerimu Supaya kau memperoleh apa yang ku janjikan Supaya kau memperoleh kemenangan yang ku janjikan Ada satu negeri yang ku persiapkan bagi kamu Negeri yang berlimpah dengan susu, madu, dan anggur Negeri yang berlimpah dengan segala berkat Dan ketika Abraham mentaati panggilan itu Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dan sejak saat itu hidup Abraham diubahkan Tuhan dengan sukacita memberkati Abraham Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham Berkali-kali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Dia menyatakan dirinya sebagai Yahweh Dia menyatakan dirinya sebagai Jehovah Satu kali Tuhan memuji ketahapannya Tuhan katakan kepada Abraham supaya dia mempersembahkan isap putranya Bawa ke gunung Moria Dan Abraham taat Dia bawa putranya untuk dipersembahkan kepada Tuhan Karena dia sangat mengasihi Tuhan Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Hidupnya akan berubah Hubungan akan terbangun antara dirinya dengan Tuhan Hubungan yang akrab terbangun Dan dia senantiasa akan taat kepada perintah Tuhan Dia senantiasa akan setia ingin melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan Bahkan sekalipun itu yang paling berharga bagi dirinya Itulah yang terjadi kepada Abraham Anaknya putra satu-satunya sangat berharga bagi dia Tetapi dia rela melakukan itu demi Tuhan Karena Tuhan yang meminta aku siap melakukannya Dan dia bawa dan dia taruh isap di mesbah itu Dan ketika dia ingin menyembeli isap Tiba-tiba terdengar suara Abraham jangan bunuh isap itu Aku tahu sekarang kesetiaanmu Aku tahu sekarang ketahatmu Aku sudah mengirimkan pengganti Dan Tuhan memperkenalkan dirinya disitu Aku adalah Jehova Jireh Aku adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhanmu Dan Abraham mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan Perjumpaan yang terjadi antara kita dengan Tuhan Akan menyatakan keunikan Tuhan dalam kehidupan kita Dia akan senantiasa memperkenalkan dirinya kepada kita Dia adalah Jehova Jireh Allah yang menyediakan Demikian juga kita melihat Banyak sekali Tuhan menyatakan dirinya Dia adalah Jehova El Roy Dia menyatakan dirinya Di dalam ulangan pasal 4 ayat 31 Aku adalah El Rahum Artinya Allah menyayang Dia juga menyatakan dirinya sebagai Elohim Yang maha kuasa Dia menyatakan dirinya sebagai El Olam Dia menyatakan dirinya sebagai El Sadai Luar biasa Bapak Ibu Dia ingin anak-anaknya Orang yang percaya kepadanya Mengenalnya secara pribadi Dan kemudian kita tahu Juga Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa Ketika Tuhan panggil Musa Tuhan katakan Kali ini aku memperkenalkan dengan cara yang berbeda Berbeda dengan apa yang kulakukan kepada Abraham Aku akan menyatakan diriku berbeda kepada engkau Musa Aku adalah Tuhan I am the Lord Di dalam bahasa Ibraninya Tuhan berkata Aku adalah Shem Hashim Aku adalah Shem Hashim Apa Shem Hashim? Tuhan Master Yang memanggil engkau Yang memberikan kuasa Memberikan mandat Ketika Musa bertanya kepada Tuhan Tuhan apa yang akan ku jawab Ketika bangsa itu nanti bertanya Siapa yang mengutus engkau Karena itu pernah terjadi Ketika dia membunuh seorang Mesir Orang Ibrani bertanya kepada dia Siapa yang mengizinkan engkau untuk melakukan itu bagi kami? Siapa yang memberikan tugas itu kepada kamu? Itu sebabnya dia berkata Tuhan apa yang aku jawab ketika bangsa itu bertanya Dan Tuhan berkata Aku adalah Shem Hashim Aku yang telah menetapkan engkau Memanggil engkau Dan menetapkan engkau Menjadi berkat bagi umatku Engkau pergi Untuk membebaskan umatku Daripada perbudakan Mesir Dan kemudian Kita mau tahu Musa melakukan tugasnya Yang memperkenalkan Shem Hashim Kepada semua orang Israel Tuhan yang memanggil dia Tuhan yang sudah memilih dia Dan kita tahu Berulang kali Kemudian Tuhan menyatakan dirinya Tuhan menyatakan dirinya sebagai El olam Kejadian 21 ayat 33 Allah yang kekal El rakum Ulangan 4 ayat 31 Allah penyayang Dan saudara tahu Setiap perjumpaan Membawa perubahan Setiap perjumpaan dengan Tuhan Membawa perubahan Itulah yang terjadi Kepada hidup mereka semuanya Perjumpaan dengan Tuhan Membawa perubahan-perubahan Dalam kehidupan mereka Dan Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih Firman Tuhan Memberikan kepada kita Suatu rahasia yang lebih luar biasa Dimana di dalam PL Kita tahu bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya Dengan nama-nama yang berbeda Raja Daud Mendapatkan pewahyuan Di dalam Masmur pasal 91 Ayat yang sekarang lagi tenar Di masa pandemi ini Ayat yang sering diambil orang Tetapi Banyak orang tidak mengerti Apa yang dimaksudkan Oleh penulis kitab Masmur Ketika pemasmur Menyatakan Di Masmur tersebut Di dalam Masmur 91 Ayat 14 Saya akan bacakan kepada saudara Ada berkat yang luar biasa Dikatakan di dalam Masmur 91 ini Ayat 14 dikatakan Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan melumputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Sebab ia mengenal namaku Ketika kau mengenal nama Tuhan Ketika kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Maka firma Tuhan katakan Aku akan melumputkan Dan membentengi dia Melumputkan dari apa? Melumputkan dari bahaya Sama apa yang kita baca Dari mulai ayat 1 Dikatakan Engkau tidak usah takut Terhadap kedahsyatan malam Di ayat 5 Terhadap panah yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam telap Terhadap penyakit pelurar Yang mengamuk di waktu petang Haktinya Selesai sudah semuanya Ketika kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Hidupmu aman Semuanya akan baik Engkau tidak perlu takut Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkan kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Berjumpaan dengan Tuhan Dan menyatakan dirinya Berulang-ulang kali Kepada umatnya Kepada para hamba-hambanya Yang menyatakan diri Dengan nama yang berbeda-beda Mungkin sekarang ini Bagi kita Kita akan kebingungan Dengan nama yang Agak susah disebut Karena dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudari yang berkasih Kita beruntung sekarang ini Kita hidup di dalam Masa kasih karunia Kita diberikan Kepada Tuhan Kasih karunia Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dengan cara yang lebih mudah Dengan cara yang spesial Apa itu Saudara? Tadi saya katakan bagaimana Abraham memiliki pengalaman Dengan nama yang berbeda Musa memiliki pengalaman Dengan nama yang berbeda Dan banyak hamba-hamba Tuhan lain juga Mengalami Tuhan Mengalami perjumpaan Tuhan Dengan nama yang berbeda-beda Mereka tidak mengalami Kepenuhan Tuhan Di dalam perjumpaan mereka Tetapi di akhir zaman ini Di dalam masa kasih karunia ini Engkau dan saya adalah orang yang paling beruntung Ketika engkau ingin mengalami perjumpaan Tuhan Dengan Tuhan Engkau akan mengalami perjumpaan itu secara penuh Engkau akan mengalami kepenuhan berjumpa dengan Tuhan Karena firman Tuhan katakan di dalam Polose 1 ayat 19 Bahwa seluruh kepenuhan dari Allah Ada di dalam Yesus Haleluya Ini yang membuat hati saya sangat bersuka cinta Yaitu dikatakan Saya akan bacakan bagi Saudara Bahwa seluruh kepenuhan Allah itu Karena seluruh kepenuhan Allah Berkenan diam di dalam dia Siapa dia itu? Di dalam Yesus Jehova Rafa Jehova Jireh Shem Hashim Semuanya ada di dalam Yesus El Shadai ada di dalam Yesus El Roy ada di dalam Yesus Semuanya El Olang El Rakum Semuanya ada di dalam Yesus Kita melihat bagaimana Yesus Ketika masih hidup di muka bumi ini Dia menyatakan seluruh keamanan Kesalahan itu kepada umat manusia Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal Dia Alpha dan Omega Dia yang awal dan yang akhir Dia menyatakan kepada mereka bahwa dia maha kuasa Dia berkata dengan otoritas kuasa yang dia miliki Dia berkata dengan otoritas kuasa yang dia miliki Diam dan tenang Dia menyatakan diri sebagai yang maha kuasa Dan dia juga sebagai penyayang Dan dia juga sebagai penyayang ketika Maria dan Martha mendatangi dia Karena saudaranya yang sakit Firman Tuhan mengatakan air mata keluar Dia sangat menyayangi Lazarus Dan disitu juga dia menyatakan kuasa yang dia bangkitkan Lazarus Dia menyembuhkan orang kusta Dia bangkitkan seorang anak yang sakit Dia pulihkan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan Dia berikan tubuh yang baru Dia berikan tubuh yang baru Organ-organ yang baru Dia menyatakan kemaha kuasa Dia memperkenalkan dirinya Yahshua al-Masiyah Yesus Kristus Juru Selamat yang aku Dan nama Yesus Ketika kita sebut Dengan mudah Untuk kita pahami Untuk kita sebut Dan itu adalah anugerah yang sangat besar Yesus ini harus mati untuk kita semuanya Dia menggantikan kita semuanya Dia memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapak Apa yang sudah hilang di Taman Eden Dengan Adam dan Hawa Dia menggantikan kembali kepada kita Sehingga kita boleh mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan Mengalami kembali hubungan yang erat dengan Tuhan Dan ketika kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan It is finished Di atas kayu salib Yesus berkata It is finished Sudah selesai Selesai semua pergumulanmu Selesai semua masalahmu Ketika kau mengalami perjumpaan dengan Yesus Dia merubah seluruh kehidupanmu Apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Kita melihat sebuah kebangkitan Yesus Murid-murid yang lari kucar kacir Yang semula mereka putus harapan Putus asa Karena pengharapan yang salah Kita melihat apa yang terjadi kepada mereka Sebuah kebangkitan Yesus Petrus diubahkan Semua murid-murid yang lain diubahkan Mereka menjadi alat Tuhan yang dipakai dengan luar biasa Yang semula ketakutan Tetapi kemudian menjadi orang yang bahkan berkata Siap mati untuk Yesus Siap mati untuk Yesus Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Di dalam kisah Rasul Pasal yang kedua Empat puluh satu dan seterusnya Mencatat tentang kehidupan mereka Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Yesus Bukan hanya menerima keselamatan jiwa Bukan hanya menerima hidup yang kekal Itu yang paling utama Tetapi Tuhan akan juga merubah kehidupannya di buka bumi Di dalam kisah Rasul Pasal yang kedua itu mengatakan Bahwa mereka berlimpah-limpah di dalam kasih karunia Tuhan Tuhan mengubah juga kehidupan perekonomian mereka Tuhan merubah kehidupan perekonomian mereka Mereka menjadi sangat diberkati Diulangi kembali di kisah Rasul Pasal yang keempat Ayat 33 Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah Visi diberikan Tujuan hidup diberikan Dan kemudian semua yang mendukung pelayanan itu juga diberikan Mereka berlimpah-limpah dalam kasih karunia Mereka berlimpah-limpah Tidak ada yang kekurangan Semuanya diberkati Tuhan Sehingga kota itu menjadi ketakutan Karena melihat gaya hidup kekristenan yang luar biasa Banyak orang bertobat melihat kehidupan mereka Hidup mereka diubah Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga Apakah selesai? Tidak Yesus mulai menyatakan dirinya kepada banyak orang Dia menyatakan dirinya kepada Saulus Seorang penganiaya jemaat Dalam perjalanannya menuju ke Damascus Ketika dia mau berusaha Untuk menghancurkan Menganiaya jemaat Tuhan Dan di dalam perjalanan itu Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus Dimana Yesus datang dalam kehidupannya Yesus menyatakan diri kepadanya Dan berkata Saulus-Saulus Siapakah engkau Tuhan? Engkau adalah yang menganiaya aku Ketika orang menganiaya saudara Artinya mereka sedang menyentuh Tuhan Dan orang itu akan berjumpa dengan Tuhan Itu yang terjadi kepada Saulus Dan perjumpaan Saulus dengan Tuhan Hidupnya berubah Dari Saulus menjadi Paulus Seorang penganiaya jemaat Menjadi seorang yang siap mati bagi Yesus Luar biasa Kita melihat perubahan Dan kasih karunia yang diberikan oleh Kepada Paulus Luar biasa Sehingga dia boleh menjadi orang yang merintis Begitu banyak kerija Merintis begitu banyak melayangan Melahirkan murid-murid Melahirkan anak-anak rohani Yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Perjumpaan dengan Tuhan juga dialami oleh seorang Seorang pejabat yang bernama Cornelius Dalam kisah Rasul Pasal yang ke-10 Cornelius mengalami perjumpaan dengan Tuhan Tuhan Yesus sendiri datang di dalam rumahnya Hadir di dalam rumahnya Dan perjumpaan Cornelius dengan Tuhan Merubah seluruh kehidupan Cornelius Merubah menjadi alat Tuhan yang luar biasa Merubah hidupnya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Finish Selesai sudah Hidupnya diubahkan Sama seperti Galatia 2 ayat 20 Paulus katakan Hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging Bukan milikku lagi Tapi milik Kristus Iman kepada Kristus Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Akan senantiasa memberikan keinginannya Untuk mendengarkan Tuhan Dan apapun yang dikerjakannya Adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Bagaimana dengan saudara pada hari ini? Apakah kau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saya sangat-sangat mengharapkan Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Karena itu pengalaman saya Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Hidup saya diubahkan Tuhan pakai saya dengan luar biasa Sesuatu yang gak pernah masuk dalam akal saya Gak pernah saya pikirkan Tuhan perbuat umum saya Dan itu juga akan terjadi dalam hidupan Engkau diangkat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Hidupmu akan dipakai dengan luar biasa Ekonomimu akan diberkati dengan luar biasa Sekalipun kau menghadapi tatangan Itu hanya seperti awan gelap yang sebentar datang Dan kemudian pergi Hidupmu menjadi hidup yang berarti Berguna bagi banyak orang Dan berguna bagi kerajaan surga Oleh sebab itu mari bersuka cita Berdoa dengan sungguh-sungguh Katakan Tuhan Aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Aku ingin berubah Mungkin selama ini kau seorang yang berada Melakukan segala kejahatan Dan kau ingin berubah Kuncinya adalah berjumpa dengan Tuhan Ketika kau berjumpa dengan Tuhan Dia akan berubah hidupmu Engkau tidak bisa berubah hidupmu Tuhanlah yang bisa berubah hidupmu Tuhanlah yang bisa melakukan perkara besar dalam hidupmu Pada malam ini mari Saya mau ajak kita bersama-sama berdoa Arakkan tanganmu kepada saya Dan kita berdoa Tuhan Di dalam nama Yesus Kami bersyukur Karena kami boleh mengalami seluruh kepenuhan Akan Tuhan itu di dalam Yesus Karena seluruh kepenuhan Allah itu Berdiam di dalam Yesus Maka pada hari ini Kami bersyukur Kami boleh menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru selamat dalam hidup kami Dan pada malam ini Pada saat ini Kami ingin mengalami berjumpa dengan Tuhan Tuhan Datanglah Berjumpa dengan kami Karena kalau Tuhan berjumpa dengan kami Hidup kami diubah Semua masalah kami selesai Kami akan diangkat dari satu kemuliaan Kepada kemuliaan lain Mari datang Tuhan Datang Tuhan Yesus Penuhi kami Lewat kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami Sudah berdoa Amen Amen Haleluya God bless you saudara Tuhan memberkati Shalom Selamat datang Selamat datang kek Kosi yesus 完全 Terima kasih Terima kasih.